Ya, Denmark menjadi salah satu negara yang memperlakukan lockdown. Lalu bagaimana nasib warga negara Indonesia yang berada di sana? Kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Denmark, yakni Muhammad Ibn Said. Ya, selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Copenhagen ya, Pak Ibn. Ya, selamat malam, Pak, waktu Indonesia, selamat sore waktu Copenhagen. Di sini jam 3 sore, Pak, Copenhagen. Pak Ibn, kalau berdasarkan data, ada berapa banyak warga negara Indonesia yang ada di sana? Dan kondisinya saat ini seperti apa, Pak? Berdasarkan data warga negara kita, Pak, ada 840 orang yang terdiri dari staff KBRI, kemudian juga mahasiswa dan pelajar, para pekerja profesional, dan juga warga negara kita yang kawin dengan warga negara Denmark. Pada umumnya, sampai tadi malam, tadi malam saya melakukan pertemuan dengan para wakil dari mereka, dan pada umumnya mereka dalam keadaan sewat ulafiat, dan hingga saat ini belum ada yang terjangkit virus corona atau COVID-19, Pak. Iya, menanggapi adanya lockdown ya, Pak, ya, di Denmark. Sebenarnya penerapannya seperti apa, Pak, aturannya kalau di Denmark? Apa saja yang kemudian diperbolehkan untuk dilakukan? Dan apa saja yang dilarang, Pak? Untuk lockdown, sementara yang sudah satu minggu ini, pemerintah Denmark melakukan kebijakan yang drastis, saya katakan, karena lonjakannya sampai sekarang pukul 14 tadi, atau jam 2 waktu Denmark, ada sekitar 827 orang yang teridentifikasi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah Denmark melakukan kebijakan yang drastis dan boleh dikatakan tegas untuk pertama kalinya ini. Pertama, mereka melarang warga negara asing memasuki Denmark, baik melalui darat, laut, maupun udara. Denmark itu berbatasan darat di sebelah selatan dengan Jerman, berbatasan darat di sebelah utara dengan Sweden, dan juga ada kapal feri yang setiap hari berlayar dari Denmark ke Norway. Jadi, yang boleh masuk ke Denmark sekarang ini hanya warga negara Denmark. Yang kedua, yang memiliki identitas atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Denmark. Dan yang ketiga, orang-orang yang mempunyai bekerja di Denmark. Dan yang keempat, masih memungkinkan adanya angkutan untuk kebutuhan pokok bagi warga negara Denmark, termasuk obat-obatan dan industri. Dan yang kelima, yang dapat menunjukkan bahwa kunjungan ke Denmark itu urgent karena mengunjungi orang yang sedang sakit keras. Khusus untuk turis dan kunjungan wisata lainnya, sampai sekarang ini ke depan, satu bulan ke depan, akan ditolak dan diminta untuk melakukan rescheduling pada saat berkunjung ke Denmark nanti. Ya, itu kita bicara bagi turis asing atau termasuk di antara warga negara Indonesia yang ingin berkunjung tidak diperbolehkan terlebih dahulu. Bagaimana dengan turis yang sudah ada di dalam, Pak? Sudah berada di Denmark, kemudian diberlakukan lockdown. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh KBRI kepada mereka? Kalau sampai sekarang, saya belum menerima laporan, Pak. Sampai sekarang artinya kita bicara dengan CNN. Bahwa sampai sekarang saya belum menerima ada warga negara Indonesia yang masuk ke Denmark. Tetapi kita sudah menyiapkan suatu task force atau gugus tugas yang akan menjemput mereka seandainya mereka menghadapi masalah di airport atau ditolak di perbatasan. Yang kita lakukan adalah menghimbau mereka melalui masyarakat yang ada di sini untuk tidak panik dan tidak melakukan kegiatan yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, kita menghimbau agar senantiasa mengikuti pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah resmi. Jadi jangan yang sifatnya hok. Jadi untuk itu, KBRI setiap hari mengeluarkan himbauan dan juga mengkontak masyarakat kita yang ada di Denmark ini untuk saling bekerjasama, meningkatkan koordinasi, dan meningkatkan kepedulian sesama warga negara Indonesia. Iya Pak Ibnu, tapi berarti sejauh ini saya akan konfirmasi lagi bahwa tidak ada ya Pak ya? Belum ada laporan dari warga negara Indonesia yang menjadi turis di sana ya? Belum ada. Saya tidak mengatakan tidak ada. Oke, belum ada laporan ya? Belum ada warga negara kita yang stranded di airport maupun yang di perbatasan. Karena kita ada perbatasan dekat dari Kopenhagen ini, 40 menit kita sudah sampai ke Swedia Pak. Tapi belum sampai sekarang belum ada. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah kalau memang ada warga negara kita untuk kita siapkan yang kita sebut dengan Sip House Pak. Sip House ada dua, satu di KBRI, kantor KBRI kita, dan yang kedua ada di Wisma Duta, Duta Besar. Baik Pak. Berarti bisa dipastikan apabila mungkin ada warga negara Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan, bisa segera menghubungi dari hotline KBRI ya Pak ya? Untuk kemudian nanti bisa dijemput oleh pihak KBRI ya? Ya, hotline yang dibuka 24 jam dan juga kita membuat call center Pak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Ya, Pak Ibnungan tadi sudah jelaskan bahwa beberapa akses-akses untuk masuk ke Denmark ini memang ditutup. Bagi yang mau keluar tidak bisa, kemudian yang mau masuk ke Denmark juga tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan aktivitas saat di Denmarknya sendiri Pak? Apakah kemudian setiap orang ini harus berada di rumah masing-masing? Atau seperti apa Pak teknisnya apabila mereka ingin keluar, mungkin ingin membeli logistik? Seperti apa Pak? Jadi, sejak tanggal 13 hari Jumat kemarin, seluruh pekawin negeri yang dianggap tidak esensial Dan tidak memberikan pelayanan yang urgent, diminta untuk tinggal di rumah. Work from home ya Pak ya? Kemudian juga mungkin mulai hari Senin, mungkin hari Senin, tanggal 15, 16, bagi perusahaan-perusahaan Diminta untuk merumahkan sebagian pegawainya selama dua minggu. Saya tadi, apa namanya, berolahraga pagi di sekitar tempat tinggal kita Dan hari ini cuacanya bagus, yang selama ini hampir berminggu-minggu cuacanya tidak bagus Dan hari ini matahari bersinar. Saya lihat di taman-taman masih penuh seperti biasa, juga di pinggir laut seperti biasa Sehingga mereka beraktifitas seperti biasa Dan tidak ada, meskipun ada lockdown, tidak ada melibut makanan atau beli kebutuhan pokok yang berlebihan Seperti biasa Artinya, saya perhatikan kehidupannya normal saja Tetapi, lebih sepi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sebelum adanya COVID-19 Oke, beberapa warga negara Indonesia yang ada di sana juga, ini kan statusnya ada yang pelajar ya Pak ya Kalau terkait dengan mereka, seperti apa ini Pak? Kondisinya Kalau yang pelajar Pak, sudah jelas bahwa mereka sekolah sudah ditutup Mulai hari Jumat kemarin Dan mereka sekarang sedang diupayakan untuk belajar melalui rumah karena melalui virtual Artinya, Denmark sudah menggunakan digital dan virtual Sehingga bagi mereka tidak ada masalah Tutorial dapat dilakukan dari rumah dengan sekolah Dan juga, dianjurkan tidak mereka dilarang untuk tidak keluar rumah dan sebagainya Tetapi, tetap juga untuk meningkatkan, tetap meningkatkan kewaspadaan dan kebersihan dirinya masing-masing Dengan cara mencuci, tidak menyentuh muka dan sebagainya Pak Iya, tapi ada seperti hukuman tidak ya Pak, bagi mereka yang melanggar gitu Ada aturan khususkah yang diberlakukan oleh pemerintah Denmark ini Terkait dengan pihak-pihak yang melanggar, mungkin akan diberi dendakah atau seperti apa Pak? Untuk yang sudah ditetapkan oleh parlemen Adalah bagi kegiatan yang lebih dari 100 Dan itu kalau tetap dilakukan Maka polisi akan memubarkan Memubarkan kegiatan tersebut Tapi sifatnya hukuman, anti-hukuman pidana dan sebagainya Sampai sekarang saya belum menemukan gitu Cuma bahwa pemerintah atau polisi akan mengambil langkah-langkah tegas Bagi siapa yang melanggar atau tidak menutup restorannya dan sebagainya Akan dilakukan langkah tegas Itu yang saya ketahui, Mbak Baik Pak Ibnu, tadi sudah sempat menyatakan terkait dengan konsep dari safe house ya Jadi menyediakan juga hunian bagi warga negara Indonesia Memang membutuhkan bantuan Dan juga tadi sudah menyatakan bahwa Akan diupayakan menyediakan kebutuhan logistik ya Pak ya Terkait dengan upaya-upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona Imbauan dari KBRI sejauh ini seperti apa Pak? Imbauan KBRI, Mbak Kita lakukan melalui telepon kepada warga negara kita Terutama kepada perwakilan mereka Yang ada perwakilan mereka Ada yang dalam kegiatan keolahragaan Ada kegiatan keagamaan Ada juga yang kegiatan sosial budaya Kita telepon terus kepada mereka Dan kita menghibur kepada mereka Untuk menyiapkan logistik atau bahan makanan Paling tidak setiap hari cukup untuk satu minggu Dan kita juga membentuk grup WhatsApp Atau grup komunikasi Untuk terus melakukan Apa namanya Kesehatan dirinya masing-masing Karena bagi WNI di sini Mereka sudah memiliki Sosial status yang cukup baik Karena mereka pekerja profesional Dan tadi malam saya bicara dengan mereka Mereka tidak ada masalah Dan masih mendapat pelayanan kesehatan Dari Pemerintah Denmar Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Ibnus Sudah bergabung bersama kami Di CNN Indonesia The World Tonight